Pemirsa harga jual ayam di tingkat petani dan pedagang jauh berbeda. Pada tingkat petani, harga ayam hanyalah 7.000 rupiah per kilogram. Namun pada tingkat penjual bisa mencapai 33.000 rupiah per ekornya. Harga ayam pedagang pada tingkat petani di Pati, Jawa Tengah hanya mencapai 7.000 rupiah per kilogramnya. Anjopnya harga ayam ini membuat para petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Situasi ini merupakan kondisi terparah dalam 4 tahun terakhir. Jadi tidak sesuai dengan harapan peternak. Harga jual sementara itu 7.000 rupiah per kilo. Normalnya ya 18-18 setengahan. Kondisi berbeda terjadi pada tingkat pedagang. Di pasar tradisional Senen Jakarta Pusat, harga daging ayam terus mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir ini bahkan mencapai 10% dari harga normal. Untuk satu ekor ayam berukuran besar yang semula dijual harga 40.000 rupiah, kini menjadi 50.000 rupiah. Untuk ayam berukuran sedang juga naik 10.000 rupiah, dari semula 35.000 rupiah menjadi 45.000 rupiah per ekornya. Sekarang per kilonya 33.000 rupiah. Dari harga 28.000 rupiah, naik 33.000 rupiah. Kalau per ekornya berapa, Bu? Rekornya ada yang tergantung, ada yang 50, ada yang 45. Para petani, konsumen, dan pedagang berharap pemerintah segera bertindak untuk menstabilkan harga ayam pedaging. Dari Pati, Jawa Tengah, dan Jakarta, E-News melaporkan.